Bismillah, halo semuanya. Kali ini saya akan membagikan template PowerPoint multiguna yang minimalis. Template ini bisa kamu download secara gratis. Namun dalam video ini saya akan sebutkan kode downloadnya. Setelah dapat, teman-teman bisa masuk ke halaman download melalui link di deskripsi. Dalam video ini juga saya akan menjelaskan cara mengelola gambar pada template ini, layout, transisi, dan menjelaskan sedikit tentang animasi. Sehingga bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan PowerPoint bisa dengan mudah menggunakan template ini. Terima kasih telah menonton! Oke guys, pertama saya akan memperlihatkan cara mengelola gambar pada template ini. Saya contohkan di slide kedua ini. Langsung aja klik kanan pada gambarnya, pilih change picture, lalu pilih sumber gambarnya. Setelah itu, masuk ke picture format, aktifkan crop tool di sini. Lalu teman-teman sesuaikan area gambar yang ingin ditampilkan dengan placeholder gambarnya. Oke, kemudian jika mengubah warna gambarnya, masih di picture format ya, klik colors di sini. Lalu teman-teman pilih varianya warna gambar yang sesuai dengan warna template-nya. Saya akan pilih ini ya. Oke, selain itu teman-teman juga bisa langsung menghapusnya dengan menekan delete. Lalu klik ikon ini untuk mengambil gambar. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita lihat layoutnya. Di sini terdapat 7 custom layout ya. Layout ini bisa teman-teman gunakan untuk menambahkan slide baru. Untuk mengubah layoutnya, kamu bisa masuk di slide master. Masuk di menu view. Lalu klik slide master. Ini adalah area slide master ya. Di sini teman-teman bisa mengubah layoutnya. Klik close master view yang ada di menu slide master untuk menutup slide master. Kemudian transisi. Di sini saya menggunakan 2 transisi ya. Flythrow dan mod. Saya gunakan mod untuk menganimasi objek lingkarannya ya. Untuk selengkapnya tentang transisi ini, teman-teman bisa menonton video saya tentang transisi mob. Linknya ada di deskripsi ya. Terakhir animasi. Sebelum itu saya akan sebutin kode downloadnya. Silahkan dicatat. Kode downloadnya PPT213412. Link download ada di deskripsi ya. Baik, saya akan jelaskan sedikit mengenai animasinya. Jika ada objek yang tergroup seperti ini, jangan di-ungroup ya agar animasinya tidak hilang. Jika saya ungroup, ini sekarang animasinya hilang ya. Lihat, animasinya sudah tidak ada. Untuk mengubah teksnya, kamu bisa langsung klik 2 kali pada tulisan yang ingin diubah. Lalu ubah teksnya. Namun jika sudah terlanjur seperti ini, silahkan group lagi. Lalu copy animasi dari objek ini. Menggunakan animation painter. Lalu klik di sini. Seperti itu ya. Teman-teman bisa menonton video tutorial tentang dasar animasi PowerPoint melalui link yang ada di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang tidak dimengerti ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamaki, taapada salamu. Terima kasih. Terima kasih.